Pasca peristiwa pemukulan terhadap warga yang menunggak pembayaran tagihan listrik beberapa waktu lalu, pihak PLN Unit Induk Lampung pun memberi keterangan. Melalui Elok Faiko Sabtining Ratri, selaku manajer komunikasi dan PJSL PLN Lampung, mengatakan bahwa oknum yang melakukan pemukulan terhadap warga bukanlah pegawai PLN, melainkan salah seorang petugas dari PT Halayora Power sebagai mitra PLN yang bertugas sebagai boiler manajemen yang meliputi pembacaan meter, pendataan pelanggan, dan lainnya. Ia juga menyayangkan atas terjadinya peristiwa tersebut hingga harus berujung kerana hukum. Di sini kami menyayangkan atas kejadian tersebut karena memang tidak ada niatan dari PLN. Seperti yang disampaikan, di situ kan programnya adalah adanya pengeniayaan. Pertugas kami ini sebenarnya adalah datang ke rumah pelanggan, itu dalam rangka memberikan teringatan, mengingatkan kepada pelanggan untuk membayar tagian rekan investiknya. Kebetulan kami di sini bekerjasama dengan putera kami, dalam hal ini adalah PT Halayora Power. Sementara Agusta Yusuf sebagai pihak PT Halayora Power Super Region Lampung pun memberi klarifikasi atas peristiwa yang terjadi. Ia menyebut pihaknya sudah lima kali memberi peringatan terkait penunggakan tagihan listrik selama dua bulan beserta denda dengan nilai 400 ribu rupiah yang harus dibayarkan. Namun di saat petugas kembali mendatangi rumah korban untuk melakukan pemutusan listrik sementara, korban justru menunjukkan bukti pelunasan tagihan sembari meludah ke arah petugas. Berawal dari situlah keributan pun terjadi. Sampai di KWM Meter, petugas kami rencananya melakukan pemutusan. Tiba-tiba keluar si pelanggan yang menyatakan ini sudah dibayar dengan menunjukkan HP bukti bayar ke muka petugas kita dengan informasi yang kami dapat langsung dengan meludah muka petugas. Nah di saat itulah petugas kami mendorong supaya jangan menjauh. Nah tiba-tiba terjadilah pergalian, perkelahian. Saat ini pihak PT Haloyora, Power Sup Region Lampung dan korban pemukulan atas nama Sangga Wijaya saling membuat laporan polisi. Video yang tersebar dari peristiwa pemukulan terhadap warga menugak tagihan listrik ini disayangkan karena petugas yang dinilai arogan. Roma Fria Idam, Kompas TV Lampung